Intro DPD PIM atau Perempuan Indonesia maju Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ketua Umum IDF Nur Haris melalui bidang lingkungan hidup yang diketuai oleh Mita Rajmawati menggandeng bidang pengabdian masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan bidang UMKM kembali melakukan kegiat kumpah Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 16. November 2022 Dengan pelatihan pengolahan sampah organik maupun anorganik penggunaan komposter rumah tangga untuk menghasilkan produk pupuk organik dari sampah rumah tangga sekaligus praktek pembuatan ekuenzim cairan muti guna fermentasi dari kulit buah minimo lima macam kulit buah boleh ditambah sedikit sayuran yang difermentasi dengan gula merah dan air selama 3 bulan atau 100 hari Kegiatan kali ini dihadiri oleh Kepala Kili Ketua dan Anggota BPD Kepala Dusun Ketua RTK Bermarumpa Ketua Tim Penggerak TKK dan Masyarakat Desa Marumpa Dalam sambutannya Kepala Desa Marumpa Bakri Saleh mengungkapkan bahwa persoalan sampah dan lingkungan saat ini menjadi perhatian serius pemerintah dan segala lapisan karenanya Desa Marumpa berharap dengan adanya pelatihan olah sampah ini selain mengatasi persoalan sampah demi kebersihan lingkungan dan kelestarian alam masyarakat terutama ibu-ibu terampailan olah sampah menjadi produk pihakat Dalam pelatihan olah sampah yang ada Mita Rajmawati sebagai narasumber memaparkan bahwa persoalan sampah harus diupayakan mulai dari sumber terbesar penyumbang sampah yaitu rumah tangga Bagaimana sampah rumah tangga mulai dari sisa makanan sisa sayuran buah yang sudah pusuk kulit buah plastik dan sebagainya dipila dan diolah sehingga sampah yang tadinya dibuang siap-siap bisa menghasilkan produktivitas yang baik dan mempunyai nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Pahan organik daur ulang seperti plastik, karton, kertas, besi, dan sebagainya bisa dipilah sesuai jenisnya kemudian dijual dengan kele ditimbang di bank sampah atau petimbang rongsokan dan bisa pula dibuat kerajinan daur ulang sampah Bahan organik 150, gula merah 50, kemudian tulis apa saja bahan organiknya tadi Sedang sampah organik sisa makanan sayuran dan sebagainya bisa diolah dalam komposter rumah tangga menjadi pupuk kompos dan pupuk organik cair yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman Jadi pupuk organiknya yang cair turun ke bawah, bahan organik cuma ini tempatnya, lebih kecil kapasitas, tapi kalau yang ini lebih besar Selain itu sampah organik kulit buah bisa difermentasi menjadi cairan multi guna yaitu eco enzim yang sangat kaya manfaat karena bisa menjadi pengobatan luar Seperti luka bakar, gatel-gatel, bisul, jerawat, luka, gores, detox, rendaman, kaki, diinfektan, hand sanitizer, maupun dimanfaatkan menjadi sabon, pencuci piring, sabun mandi, sampo, sabun, cuci baju cairan, pembersih lantai, pembersih karat Dan kuningan pembasmi pestisida bakteri dan kuman serta bermanfaatlah sebagai pupuk organik Seperti ada udara masuk, kemudian ditulis ibu tanggal pembuatan 16 November Sehingga dengan mengolah sampah selain berkontribusi terhadap lingkungan dengan menjaga keselamatan bumi dari pencemaran polusi udara laut dan tanah yang berdampak besar dalam perubahan iklim yang signifikan mengurangi gas metan dan emisi yang dihasilkan akibat penumpukan sampah Nantinya juga akan tercipta video seru-seru cikla dan ekonomi sirkular serta aikan produk olah sampah yang bermanfaat dari masyarakat Setelah 3 bulan atau 100 hari Semoga kegiatan semacam ini dapat berkelanjutan pada desa-desa yang lain Sehingga tercipta kesadaran untuk mengolah sampah dimulai dari rumah sendiri maupun lingkungan sekitar yang ada kelola sampah kurang mimisi bangun proklin Kelola sampah kurang mimisi bangun proklin Tim Jurnal TV melaporkan Ada mangga muda Kalau banyak kulit jeruknya harum bu malah segar Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya